hai oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temu lagi dengan saya anaknya motor kali salak untuk konten kali ini saya mau lakukan modifikasi saya mau ganti stang ini yang model pelangi bro yang teman-teman bisa tahu ya namanya merek apa itu lah yang tuton itu guys yang berwarna-warni yang warnanya gold ada stang bakar gitu lah dan juga saya mau ganti handgrip nya juga nanti pakai domino juga oh iya untuk yang belum nonton ini pemasangan bisa ditonton di video sebelumnya guys dan juga video pemasangan juga sudah ada sakar ini juga sudah saya jelaskan semua jadi nanti bisa ditonton di link deskripsinya aja guys jadi untuk video kali ini kita akan mengganti stang ini bro oke yuk kita ikuti terus sampai selesai yuk nah untuk bahan stangnya ini guys sudah saya siapkan ini stang ini saya beli di Lazada biasa dan ini bonggung lagi tidak promo jadi saya beli aja bro murah bro ini wih keren kan bro ini warnanya ada gold ada biru gold ini di dominan warna gold ini mantep bro warnanya nih ini harganya murah kemarin saya beli di Lazada sekitar ini sama ini cuma 140an guys lagi promo biasanya stang ini bisa harganya sampai 120 tapi kemarin ada penurunan harga sekitar 100 berapa itu lah 109 atau nggak tau lah ini dan ininya juga lumah murah makanya mantep bro ini bahannya juga kayaknya lumayan bagus nih guys nggak lontur nih kayaknya model bakaran nah untuk hand gripnya juga saya ganti guys untuk hand gripnya ini saya ganti menggunakan merek domina juga ini kita buka kayak apa ini kita buka aja langsung ini sudah terbuka bro oh ini warnanya kuning bro mantap lah kalau badu sudah ada sepaket sepertinya guys udah mantap ini bro lumayan bro lah nanti kita lakukan pemasang aja nah ini untuk alatnya bro biasa ada obeng ini ada penggaris nanti buat ngukur dan juga ini ada palu ada kunci L kunci L kurang 5 mili dan ini kunci palang ukuran 8 9 10 dan juga ini ada bor ini bor nanti buat buat bikin lubang nantinya ini ada bor juga ini bornya ukuran 5,5 bro ini saya menggunakan ukuran bor 5,5 ini kita lakukan pembongkaran dulu nah ini kita lepas ini semua semua kita lepas dulu oke kita lepas dulu bro ini sudah terlepas kemudian kita lepas bagian yang sebelah kanan seperti biasa ini ada kunci L nya karena ini sudah semuanya sudah saya ganti palasi jadi lebih mudah menggunakan kunci L misalnya kalau untuk standar disini pakai kunci 8 guys oke ya kita lepas dulu ini sudah lepas guys lumayan keras ini sudah lepas guys lumayan keras ini sudah terlepas ini kita lepas stand nya kalau ini kita tarik nanti pakai stand langsung ini sudah lepas ini sudah terlepas kita pasang yang baru bro kemudian ini kita pasang stand nya bro tapi kita lepas sedikit Ini sudah terpasang, ini terlihat lebih tinggi ya guys Ini gasnya Karena gas seponton jadi lebih mudah, ingin dimasukkan aja bro Nah, karena ini sudah saya pakai peninggi, jadi kan otomatis bagian koplinnya tidak sampai nih bro Dilihat tidak sampai, jadi kita perlu modifikasi lagi, ini kita pindah jalur ke sini bro Asalnya sih, makanan ini sudah saya kandil lebih tinggi lagi, jadi ini kita posisikan di sini Ini kita lepas dulu pakai koplinnya Ini kita pasang handle koplinnya dulu Nah, kemudian ini kita kasih titik S di sini, di sini saya ukur 15 Dari sini ke sini kita kasih 15.5 pro Nah, ini kita kasih titik S Karena mau saya bor, ukurannya di sini sampai ke sini itu 15.5 pro Ini sudah berlubang, biar nanti bisa masuk Ini guys Nah, ini sakra sudah bisa masuk, ini kita pasang Ini sudah terpasang, mulai kita pasang ini guys Ini karena jaraknya ini terlalu pendek Ini kita buang aja, bagian warna kuningnya kita gunting biar lebih press lagi guys ke sini Jadi ukuran segini Karena kalau saya tarik kesana, ini tidak sampai guys Tapi kalau pakai sakra yang variasi atau yang domino itu ya Itu mungkin bisa segini ya Jadi ini kita buang, ini warna kuning ini biar lebih mepet ke sini pro Oke, ini kita gunting aja Nah, seperti ini guys, jadi saya kurang sedikit aja biar lebih mepet Nah, untuk kabel kopling nanti kita keluarkan kesini guys Nah, untuk kabel kopling nanti kita keluarkan kesini guys Nggak bisa masuk lagi karena posisinya sudah ke belakang Mungkin kalau posisinya standar mungkin bisa Karena berhubungan ini sudah saya kasih sambungan Jadi kopling ini pasti maunya keluar Oke Nah, untuk pemasan kopling seperti ini bro Ini tali koplingnya seperti ini Jadi lewatnya samping sini guys, kiri Masuk kesini Nah, sebelah kiri sudah selesai Kemudian ke sebelah kanan Nah, kita pasang sakra nya dulu guys Nah, kemudian ini kita pasang masker remnya bro Nah, ini sudah selesai Pasangan nether rem Dan juga gas ini sudah selesai guys Kemudian ini kita pasang langsung gasnya bro Yuk kita pasang dulu langsungnya Oke, mas baru ini sudah selesai Untuk pemasangan stand Terus stand yang lama juga Alatnya Jadi, tadi habis pasang hand grip Cuma stand Ini sudah selesai Ini sudah selesai Gasnya Gasnya juga sudah ringan Sekarang ini nggak saya utak atik Tinggal pasang aja Sekarang ini pakai peninggi guys Untuk Ini lebih tinggi guys Kalau pasang di stand Sudah cukup Ini nanti saya juga mau lepas Ini biar Yang terlalu tinggi Ini terlalu tinggi bro Jadi kelihatan tinggi Nanti saya Rencana mau lepas Ini peninggi Saya standarin lagi Kalau kalian ini Setang ini sudah Memiliki tinggi bro Jadi mungkin cukup sepihan Untuk video kali ini Tentang pemasangan setang Dan juga hand grip Domino dan Tutonnya ini guys Jadi tampilan jadi lebih Keren bro Jadi ini Nanti saya juga mau ganti selang lagi Jadi tunggu aja video selanjutnya Oke terimakasih Jangan lupa untuk like dan side-side nya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bro Terima kasih